selamat siang ketemu lagi di channelnya Maspor channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara hari ini Maspor kembali ke kota Salatiga Jawa Tengah dan berdasarkan masukan dari subscriber Maspor Maspor mengambil tema yaitu 8 oleh-oleh kota Salatiga Jawa Tengah ternyata juga oleh-olehnya disini banyak banget dan enak-enak banget ada apa aja? Yuk kita ikutin sebelum melanjutkan menonton video ini bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng serta jangan lupa follow instagram saya yaitu Joko Purnomo Giga pada siang hari ini saya kembali mengunjungi pusat kota Salatiga Jawa Tengah tujuan saya kembali ke pusat kotanya yaitu berada di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Sukowati tujuan saya hari ini adalah mencari oleh-oleh kas kota Salatiga Jawa Tengah ini saya sudah mendapatkan berbagai macam masukan dari teman-teman saya maupun dari subscriber kami ternyata di tempat oleh-oleh ini benar-benar banyak sekali oleh-oleh baik kas kota Salatiga maupun kota-kota lain di Jawa Tengah akhirnya Maspor memberikan rekomendasi 8 oleh-oleh kas kota Salatiga versi Maspor Bapia Pato selain terkenal di Jogjakarta ternyata di Salatiga juga ada dan yang sangat terkenal Bapia Pato di Salatiga adalah Bapia Pato Om Tan hari ini saya membeli langsung di tokonya Bapia Pato Om Tan yang berada di Jalan Jenderal Sudirman kota Salatiga di toko ini selain berjualan Bapia Pato Om Tan juga berjualan oleh-oleh kas Salatiga maupun oleh-oleh kota lainnya Bapia Pato Om Tan ada beberapa macam rasa yaitu ada kacang hijau, ada keju, coklat, durian, kacang tanah, dan cappuccino Bahan dasar dari Bapia Pato Om Tan ini adalah terigu, susu, minyak nabati, gula, coklat atau keju atau kacang hijau maupun durian dan lain-lain tergantung dari rasa yang kita inginkan kualitas dari Bapia Om Tan ini dijamin premium dan dikemas dengan kotak yang berisi 10 biji per kotak ataupun 15 biji per kotak dan ada juga yang 20 biji per kotak hari ini saya membeli satu kotak yang isinya 10 biji dalam satu kotak saya memilih rasanya itu campur-campur yaitu ada kacang hijau, ada durian, ada coklat, dan ada keju harga satu bijinya adalah 4.000 rupiah sehingga saya membeli satu bok yang isinya 10 sehingga total satu boknya 40.000 rupiah hari ini saya telah mengunjungi beberapa toko oleh-oleh di Salatiga yaitu baik di Jalan Jenderal Sudirman maupun di Jalan Sukowati di toko-toko tersebut saya sering melihat roti jahe yang dikemas dengan plastik yang sangat menarik pada kemasan plastik tersebut kita bisa melihat tulisan roti jahe yang merupakan makanan dan oleh-oleh kas Salatiga roti jahe ini terbuat dari tepung beras, tepung tapioca, jahe, telur ayam, dan gula rasa dari roti jahe ini adalah manis dan rasa jahenya itu sangat terasa sekali roti jahe sangat cocok untuk orang yang sedang diet dan dipastikan bahwa ini tidak membuat perut kita menjadi mual atau nak harga satu kemasan seperti ini adalah 25.000 rupiah gula kacang ini sangat banyak sekali dijumpai di Jawa Tengah baik di Klaten, Solo maupun di Kota Salatiga oleh-oleh gula kacang ada juga yang menyebutnya dengan nama Ampiang bahan dasar dari gula kacang ini yaitu kacang tanah, gula merah, dan jahe rasa dari gula kacang ini dominannya adalah manis dan kurih dan mengandung filosofi yaitu manisnya itu sebagai tanda kebahagiaan dan kurih sebagai keceriaan gula kacang atau Ampiang ini banyak disukai dari berbagai macam kalangan usia dari anak-anak hingga dewasa gula kacang atau Ampiang ini sangat cocok disajikan bersamaan dengan teh panas di saat malam hari ataupun sebagai cemilan pada saat hujan harga untuk gula kacang sangat bervariasi namun di toko ini dalam kemasan plastik harganya 27.500 rupiah sedangkan dalam kemasan toples harganya 33.500 rupiah oleh-oleh getuk ketek ini sangat terkenal di Kota Salatiga sebenarnya nama aslinya adalah getuk satu rasa karena toko ini memiliki ketek yang diikatkan pada sebatang pohon di depan toko ini usaha getuk ketek ini sudah ada dari tahun 1980-an yang dimulai dari orang tua Bapak Santoso dan sekarang ini dilanjutkan oleh Pak Santoso alamatnya berada di Jalan Argo Tunggal, Kampung Ledok, Kecamatan Argo Mulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah pengolahan getuk ketek ini masih menggunakan cara tradisional dan tanpa bahan pengawet sehingga dalam sehari getuk ini hanya bisa bertahan kurang lebih 6 jam dengan kondisi seperti ini kami sarankan apabila membeli getuk ketek di sini belilah dalam jumlah sedikit sehingga tidak akan cepat basi namun jangan heran di sini sudah sangat terkenal sehingga pembelinya sangat banyak sekali baik pelanggan yang berada di Kota Salatiga maupun di luar Salatiga getuk ketek ini teksturnya lembut dan rasanya manis dan memiliki keunikan tersendiri harga satu kotaknya adalah Rp14.000 kopi babah kacamata merupakan kopi jenis robusta di mana kopi ini merupakan olahan rumah yang mempunyai nama besar di Kota Salatiga kopi babah kacamata ini dibuat di daerah Kuto Winangon Salatiga dan sudah ada dari tahun 1966 oleh suami istri yaitu Bapak Warsono dan Ibu Lucia Rusmiyati hari ini saya membelinya di pusat oleh-oleh di Jalan Sukowati Salatiga tekstur dari kopi babah kacamata ini adalah halus seperti kopi bubuk sasetan oleh karena itu kopi ini biasanya dinikmati dengan cara ditubruk ampasnya juga sangat lembut sekali kopi babah kacamata ini banyak dijual di toko oleh-oleh di Salatiga salah satunya adalah toko yang saya kunjungi hari ini kopi ini sudah dikemas dengan bungkus yang sangat bagus dan menarik harga perbungkusnya sangat terjangkau yaitu Rp 20.000 kripik paru adalah salah satu makanan kampung yang sangat ecoh dan gurih dengan bahan pokoknya itu yang paling utama adalah paru sapi kripik paru ini banyak diproduksi di daerah Salatiga di toko oleh-oleh yang berada di sekitaran Salatiga banyak sekali kita jumpai mengenai merek-merek dari kerupuk paru yaitu ada bupor ada kripik paru abon dendeng ada kripik paru cap kenari dan lain-lain kebetulan hari ini saya masih berada di toko oleh-oleh babiapato om tan sehingga saya juga mencoba mencari kripik paru disini ternyata di toko oleh-oleh ini ada kripik paru buatan sendiri di tempat ini kripik parunya ada dua macam yaitu kripik paru super dan kripik paru tepung kedua kripik paru tersebut disajikan dalam mengemasan plastik yang sangat menarik oleh-oleh kripik paru ini bisa dikatakan sebagai oleh-oleh premium karena harganya yang lumayan relatif mahal dan kita juga bisa memahami karena bahan dari kripik paru ini adalah paru sapi pilihan rasa kripik paru ini adalah kurih dan renyah harga kripik paru adalah untuk paru super 37.000 rupiah sedangkan untuk paru tepung 31.000 rupiah oleh-oleh singkong keju D9 ini berada di Argo Wiatto no.8 keluran ledok kecamatan Argo Mulyok kota Salatiga toko ini berdiri pada tahun 2009 oleh Pak Hardadi singkong keju D9 merupakan makanan yang berbahan dasar singkong atau telo dalam bahasa Jawa yang diolah menggunakan bumbu yang dicampur dengan keju dengan berbagai macam varian rasa dengan kondisi tersebut maka singkong disulap menjadi produk olahan yang sangat berkualitas dan berkelas dan nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan singkong yang hanya direbus saja varian dari singkong D9 ini ada berbagai macam yaitu yaitu ada keju, coklat, sambal matah, singkong Thailand, burger singkong dan sebagainya kemudian juga ada gorengan yang terbuat dari singkong yaitu ada kroket, leto, bakwan, lenyem, rolade, kemblong dan combro di lokasi ini kita juga bisa melihat berbagai macam oleh-oleh kasalatiga maupun kota-kota di sekitaran Jawa Tengah ada juga singkong yang sudah di-frozen dan bisa bertahan kurang lebih 3 bulan mangga harga singkong keju yang siap digoreng 12.000 rupiah sedangkan untuk singkong keju coklat yang sudah digoreng 21.000 rupiah untuk gorengannya 1.500 rupiah enteng-enteng gepo ini menjadi makanan yang sangat populer dan menjadi makanan khas kota salatiga makanan ini sangat cocok diberikan kepada teman maupun keluarga kita sebagai oleh-oleh dimana kita mengunjungi kota salatiga di kota salatiga banyak sekali merek dari enteng-enteng gepok ini namun yang sangat terkenal yaitu enteng gepok cap kelenteng dan dua hulu enteng-enteng gepok merek cap kelenteng dan dua hulu ini sudah ada dari tahun 1929 rasa dari enteng-enteng gepok cap kelenteng dan dua hulu ini adalah gurih renyah dan pastinya manis bahan-bahan dari enteng gepok ini adalah kacang pilihan kemudian ada gula dan aroma yang sudah khas dan pilihan dan tidak menggunakan bahan pengawet maupun bahan pewarna kemasan enteng-enteng yang isinya 10 biji harganya 45.000 rupiah sedangkan untuk kemasan enteng yang isinya 100 biji harganya 85.000 rupiah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!